Halo, Assalamualaikum teman-teman Apa kabar hari ini? Semoga tentunya dalam keadaan sehat Di dalam video ini Saya akan berbagi sedikit tentang Bagaimana sih cara menggunakan Kompas bidik Namun sebelum kita lanjut Memahami apa itu kompas bidik Apa saja bagian-bagiannya dan bagaimana Cara menggunakannya Jangan lupa cek icon di bawah Tekan tombol like, comment, dan subscribe Baik, sebelum kita lanjut Mengenai bagaimana cara menggunakan kompas Kita pahami dulu Apa sih itu kompas bidik Jadi, kompas bidik Merupakan kompas yang berfungsi Untuk mengetahui besar sudut Suatu objek medan terhadap Arah utara magnetis bumi secara akurat Ini artinya bahwa Kita dapat menentukan Besaran sudut dari suatu arah objek Yang kita inginkan Lalu, apa saja bagian-bagian dari kompas bidik Nah, inilah penampakan dari sebuah kompas bidik Bagian yang pertama adalah visir Dimana visir ini terletak pada tutup kompas Yang berupa lubang tipis yang terdapat disana biasanya Dengan kawat halus untuk mensejajarkan sasaran yang akan kita bidik Selanjutnya adalah skala sudut kompas Ini terdapat pada dial Yang berupa angka atau nilai ukuran sudut dari 0 sampai dengan 360 derajat Dan dengan skala sudut inilah kita menentukan seberapa besaran dari sasaran atau arah yang kita bidik Lanjut kemudian ke knopo mutar Yang ini berupa lingkaran yang mengeliling tutup dial Yang ini tutup dialnya berupa kaca yang terdapat Disini pula garis kuning Yang membantu kita menunjukkan besaran sudut yang ditunjuk Lalu disini ada jarum kompas Yang ini berupa jarum magnetik yang selalu menunjukkan ke arah utara Kemudian ini kaca pembesar yang membantu kita memperjelas dari angka yang ditunjukkan Kaca pembesar ini nantinya sangat membantu kita untuk memperjelas melihat angka yang ditunjuk Karena posisi kita melihat nanti adalah posisi mata sedekat mungkin Sembari kita memastikan bahwa visir sudah sejajar dengan sasaran bidik Kemudian lanjut disini adalah mengait ibu jari Yang nantinya ada tempat mengaitkan ibu jari Supaya lebih kuat menopang kompas Sehingga tidak mudah goyang Dan ini adalah celah bidik Yang nantinya akan membantu untuk meluruskan atau menapatkan posisi dari tutup dial Yang ini untuk meluruskannya apakah sudah benar-benar lurus dengan visir atau belum Nah ini kemudian tutup dial atau tutup kompas Selain melindungi dialnya supaya tidak mudah pecah Ini juga tempat visir Nah yang terakhir ini adalah mistar atau penggaris Ya ini kita bisa lihat ketika kita meluruskan tutup dial 180 derajat Yang dimana mistar ini sudah terdapat skalanya Sehingga nanti ketika ingin memproyeksikannya pada putak akan lebih mudah Oke teman-teman untuk cara penggunaan kompasnya langsung saja Langkah yang pertama adalah dibuka tutup kompasnya berdirikan tegak lurus dengan kompasnya Kemudian disini di cek di knop pemutarnya Apakah sudah pas atau belum disini ada warna kuning ya Jadi luruskan dengan visir Baru lensanya diberdirikan Lensa atau kaca pembesarnya disini berdirikan sekitar 45 sampai 50 derajat Nanti menyesuaikan dengan teman-teman pasnya itu jelasnya melihatnya bagaimana Demi yang disesuaikan ya untuk kaca pembesarnya Kemudian disini dibuka mengaitnya untuk meletakkan ibu jari Setelah itu baru membidik Sasaran yang akan dibidik Dan pastikan ketika membidik adalah posisi kompas ini datar Kemudian bagaimana mengetahui bahwa posisi kompas itu sudah datar Ya ini kita bisa melihat disini ada sebuah gelembung Kalau gelembung ini posisinya di tengah seperti waterpass ya Kalau posisinya di tengah ini berarti menandakan bahwa posisinya sudah datar Kita coba seperti ini megangnya ya dengan ibu jari dimasukkan Baru dibidik sasarannya Nah kalau saya sendiri lebih senang membantu dengan lengan Seperti ini karena kalau dengan tangan satu sering bergerak atau getar ya Sehingga posisinya ini akan mempengaruhi Dan juga kalau posisi kompas ini selalu bergerak Sehingga dipengaruhi juga posisi jarum kompasnya Bantu seperti ini atau begini ya Intinya ada posisi kompas ini dalam posisi datar Bisa juga kita meletakkan kompas ini dalam suatu tempat Seperti meja, kursi atau sebagainya Atau menggunakan tripod Intinya posisi kompas ini datar Sehingga nanti akurasinya lebih tepat Kemudian setelah kita membidik seperti ini Baru nanti kita sejajarkan Ketika sudah sejajar baru kita lihat lewat kaca pembesar ini Berapa besaran sudut dari objek yang kita bidik tersebut Oke seperti itu nanti kita coba praktekan ya Baik sekarang kita coba praktekan penggunaan kompas ini Yang pertama adalah kita tentukan sasaran atau objek bidiknya Itu apa Ini saya menggunakan sasaran bidiknya adalah bendera yang kuning yang paling ujung ya Bendera yang paling ujung sana Seperti yang tadi siapkan Kita coba Oke disini kita lihat Yang pertama adalah kita luruskan Objeknya Sasaran bidiknya Tepat dengan visir Sejajar dengan visir Baru ketika sudah Sejajar dengan visir Baru kita lihat disini Lewat kaca pembesarnya ya Berapa Sasaran sudutnya Baik seperti itu ya Tinggal nanti teman-teman lihat hasilnya berapa ya Tinggal teman-teman cek sendiri Baik sebelum saya akhiri video ini Ada beberapa hal menurut saya perlu diperhatikan ketika menggunakan kompas bidik Yang pertama adalah Pastikan kompas terbut masih dalam kondisi normal Ataupun tidak error Karena disini biasanya terjadi kompas itu error Dimana jarum kompas ini sudah tidak bisa berfungsi dengan baik Jarum kompas yang masih berfungsi dengan baik itu adalah Jarumnya selalu Menghadap ke arah utara Kemudian yang kedua Ketika ingin membidik Jangan sampai ada benda-benda yang mengandung besi Berada di sekitar kompas Seperti pisau Jam tangan Atau sesuatu yang mengandung magnet Itu lebih besar lagi pengaruhnya Karena ini semua bisa mempengaruhi atau menarik Gaya magnet dari jarum kompas tersebut Kemudian yang ketiga adalah Seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan Pastikan sebelum kita menentukan atau membacanya Lihat posisi kompas apakah sudah dalam kondisi datar atau belum Kemudian yang terakhir adalah Jangan sampai tergesa-gesa untuk membaca nilai atau besaran sudut dari objek yang kita bidik ini Karena untuk jarum kompas ini sendiri butuh waktu beberapa detik Yang lumayan untuk mengakurasikan diri Posisi kembali ke arah utara Oke itu saja teman-teman Oke sekian dulu video saya kali ini Terima kasih teman-teman sudah menonton Dan semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa cek icon di bawah Klik tombol like dan komentar Untuk sesuatu yang masih kurang jelas Dan mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan Silahkan tuliskan di kolom komentar Dan terakhir jangan lupa di subscribe Karena mungkin dari subscribe-nya teman-teman Saya akan lebih semangat untuk membuat video-video seri yang berikutnya Goodbye Sub indo by broth3rmax